Gimana sih? Oh iya Oke, clear clear Agak, ke kiri dikit-dikit Oke, 3 2 1 Action Tetap sehat Penuh semangat Dan Berbahaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siang hari ini Kita akan mendobrak Jerman Barat dan Jerman Timur Negerinya Bagaimana Paman Hitler Kita akan bongkar Bagaimana Sejarah Tentang Berdirinya tembok Berlin Dan Terbongkarnya Tembok Berlin Betapapun hanya selintas Jerman Barat Jerman Timur ini Terjadi Reunifikasi setelah Berdirinya tembok Berlin pada tahun 1990 Jadi Reunifikasi ini Terjadi pada tahun 1990 Sejarah terbentuknya Negara Jerman yang Berdiri Saat ini Tidak terlepas dari Peristiwa Reunifikasi Di tahun 1990 Reunifikasi atau Penyatuan kembali Jerman Barat dan Jerman Timur Ditandai Peleburan Negara Republik Demokratik Jerman Kedalam Kedalam Negara Republik Federal Jerman Reunifikasi Jerman Yang terjadi pada Oktober 1990 Ini Didasari Dengan adanya Traktat 2 plus 4 Yang diteken di Moskow Pada September 1990 Traktat Traktat tersebut Merupakan Perjanjian Yang disepakati Oleh 6 negara Summer 1 itu Republik Federal Jerman Kemudian Nomor 2 Republik Demokratik Jerman Serta 4 pemenang Perang Dunia Kedua Amerika Serikat Inggris Atau Britannia Raya Kemudian Uni Soviet Dan terakhir Perancis Nah Sejarah Jerman Barat Dan Jerman Timur Ini Berdiri Memang Berkaitan Dengan Perang Dunia Kedua Waktu itu Ketika Nazi Jerman Yang dipimpin Oleh Adolf Hitler Tumbang Pada Tahun 1945 Dan Perang Dunia Kedua Berakhir Nah Wilayah Jerman Ini Kemudian Dibagi Dan Diserahkan Kepada Empat Negara Sekutu Sebagai Pemenang Perang Wilayah Jerman Timur Diduduki Oleh Uni Soviet Kemudian Jerman Utara Oleh Inggris Kalau tidak Salah Kemudian Jerman Selatan Menjadi Pendudukan Amerika Dan Jerman Barat Diserahkan Kepada Perancis Traktat 2 & 4 Dan Reunifikasi Jerman Pada Tahun 1990-an Secara resmi Mengakhiri Status Pendudukan Empat Negara itu Nah Kemudian Selanjutnya Selintas Pandang Tentang Latar Belakang Petahnya Tadi Sekarang Kita Akan Bedah Sejarah Jerman Barat Dan Sejarah Jerman Timur Pembagian Pembagian Wilayah Jerman Kepada Empat Negara Yang sudah Kita Sebutkan Di depan Tadi Ini tidak berlangsung Lama Nah Hal tersebut Terjadi Karena Para pemenang Perang Dunia Kedua Terbelah menjadi Dua blok besar Satu blok Kubu Uni Soviet Uni Soviet Versus Kubu Amerika Serikat Jadi Memang Sejak lama ini Amerika Serikat Dan Soviet Waktu itu Belum Terpecah-pecah Yang Sekarang menjadi Rusia Dan Sekarang Rusia Kemudian Perang melawan Ukraina Maka Ada Kronologi Sejarah yang Rasional Ketika Kemudian Amerika Berpihak kepada Ukraina Kemudian Pada tahun 1949 Itu Berlangsung Pada bulan Mei Juni lah Kira-kira Berdiri Republik Federal Jerman Dengan wilayah Di Jerman Barat Yang Dipengaruhi Oleh Amerika Serikat Inggris Dan Perancis Jadi Jerman Barat Itu Ke Di Intervensi Atau Terintervensi Oleh Amerika Serikat Inggris Dan Perancis Barangkali ini Secara global Artinya Secara Baik itu Intervensi ekonomi Politik Dan Ideologi Pendirian Republik Federal Jerman ini Memicu wilayah timur yang dikuasai oleh Soviet untuk melakukan hal serupa Jadi pada Empat bulan atau lima bulan lah Kira-kira bulan Oktober 1949 Sovyet ini menyusul membangun intervensi ke Jerman timur yang dikemudian hari berdirilah Republik Demokratik Jerman 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 kemudian terbelah menjadi dua Baik secara administratif politik ataupun ideologi Jerman Barat condong kepada blok Amerika Serikat serta dipengaruhi oleh liberalisme dan kapitalisme Nah sementara Jerman Timur memihak kepada blok Uni Soviet yang berhaluan komunis Nah keberadaan dua negara baru ini pada akhirnya ikut serta memanaskan perang dingin antara blok Amerika Serikat versus blok Uni Soviet Berlin yang secara geografis termasuk wilayah timur Jerman Itu pun ikut terbagi mengikuti pembagian Jerman Timur dan Jerman Barat Nah kota Berlin Barat ini menjadi ibu kota Jerman Barat Sedangkan Berlin Timur menjadi wilayah Jerman Timur Nah pemerintahan dari dua negara itu kemudian berlangsung selama hampir sekitar 3 dekade Sebelum akhirnya memutuskan melakukan reunifikasi pada tahun 1990 Selama 3 dekade berdirinya Jerman Barat dan Jerman Timur terjadi perbedaan sangat mencolok Perbedaan yang sangat mencolok ini bisa saya sebutkan di dalam kurun waktu perkembangan hubungan bilateral antara kedua negara Nah berkat dukungan Amerika Serikat dan Inggris Jerman Barat berkembang menjadi sebuah negara dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi Sementara itu kondisi ekonomi di Jerman Timur yang waktu itu berada di bawah pengaruh Uni Soviet Justru berlangsung nungsep Berlangsung sebaliknya Tidak sebagaimana perkembangan ekonomi yang berada di blok Amerika Perancis Yang sudah saya sebutkan tadi Nah perbedaan antara ekonomi dan kualitas hidup kedua negara itu pun memicu imigrasi Besar Maaf migrasi besar-besaran Penduduk Jerman Timur ke Jerman Barat Ini berlangsung mulai pada tahun 1950-an Jadi karena Jerman Barat memiliki taraf hidup yang lebih tinggi Maka disusul di kemudian hari masyarakat Jerman Timur akhirnya pada eksodus ke Jerman Barat Migrasi ini pada akhirnya disikapi dengan keras oleh pemerintah Jerman Timur Maka Seperti yang telah dituliskan Thomas Fleming Dan Hagen Koch Dalam buku kalau tidak salah The Berlin Wall Division of City Ini pada tahun 1961 Itu bulan-bulan Agustus Pemerintah Blok Timur ini Jerman Timur ini mulai membangun tembok Jadi sudah kita temukan bahwa tembok Berlin ini Terjadi salah satu Dari Dari Akibat atas Banyaknya eksodus masyarakat Atau bangsa Jerman Timur Ke Jerman Barat Karena memang Adanya perbedaan ekonomi yang sangat tajam antara Jerman Barat dan Jerman Timur Terhadap hal tersebut kemudian Pemerintah Blok Timur mulai membangun tembok Tembok pembatas antara wilayah kota Berlin dan Barat Jadi antara kota Berlin dan Berlin Barat dan Berlin Timur Jadi perlu kita pahami kita catat baik-baik bahwa tembok Berlin ini Inisiatif pembangunan tembok Berlin ini Memang dilakukan oleh Rezim sosialis Jerman Timur Nah berdirinya tembok Berlin ini Apologinya dari Jerman Timur Untuk melindungi Warganya dari Invasi ideologi Jerman Barat masuk ke Jerman Timur Betul Kanselir Jerman Barat Waktu itu Willy Breng Mengambil kebijakan untuk memulihkan hubungan diplomatik dengan Jerman Timur Ini mungkin kemudian nanti terjadi satu peristiwa reunifikasi itu tadi Namun meskipun hubungan diplomatik dalam perkembangannya Membaiknya hubungan diplomatik ini Antara Jerman Timur dan Jerman Barat Sama-sama kedua belah pihak tetap mempertahankan kebijakan ketat perihal batas negara Tembok Berlin Sebagai simbol pemisahan Jerman Barat dan Jerman Timur Juga masih dijaga rapat-rapat oleh kedua belah pihak Perjalanan Perjalanan dari Jerman Timur ke Jerman Barat pun Tidak bisa dijalankan Sebagai Mana Ketika kedua belah negara membangun hubungan diplomatik Pendek kata masih dipersulit oleh kedua belah pihak Tidak 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 mulai ada benih-benih lahirnya Perestroika dan Krasnos. Jadi situasi Moskow waktu itu, Uni Soviet waktu itu memang sudah mulai agak berkecamuk. Pada zaman-zaman itu, Uni Soviet memang sedang mengalami kemunduran lantaran terjadinya banyak korupsi di kalangan pejabat dingin negara dan perang dingin yang tidak berubah-ubah dan berubah-ubah untuk menjadi lebih baik. Kemudian puncaknya terjadi, ini kemudian pada tahun 1985, waktu itu Presidennya Michael Gorbachev menerapkan kebijakan politik bernama Klasnos dan Perestroika. Ceritanya demikian. Nah, kebijakan tentang reformasi birokrasi dan keterbukaan informasi ini menjadi awal dari kejatuhan resim komunis di Uni Soviet. Yang di kemudian hari beberapa episode-episode konten sebelumnya, saya menyampaikan bahwa terjadinya Klasnos dan Perestroika ini di kemudian hari menjadi payung hukum bagi pecahnya Uni Soviet dan berdirinya negara-negara bagian-bagian yang terdiri dari 15 bagian di Uni Soviet. Nah, tidak lama kemudian warga Jerman Timur ini mulai aktif memprotes rezim pro-Uni Soviet di negaranya dengan menunjukkan ketidakpercayaan publik dan menuntut reformasi. Di sinilah terjadi pecahnya Uni Soviet. Bibit-bibitnya tumbuh dengan subur. Bibit-bibit perpecahan di negeri Gorbi. Situasi politik Jerman Timur memanas saat puluhan ribu warga turun ke jalan menuntut reformasi pemerintahan pada Oktober 1989. Ini detik-detik terjadinya Perestroika dan Klasnos. Demonstrasi Masa di Leipzig. Ini kemudian menular ke Berlin. Hampir 1 juta warga Jerman Timur ini ikut demonstrasi yang bertajuk Revolusi Alexander Plus di Berlin. Ini terjadi akhir tahun 1989. Nah, desakan masyarakat sipil ini kemudian berbuah sebuah keputusan. Pemerintah Jerman Timur untuk melonggarkan izin bagi warganya yang ingin bepergian ke Jerman Barat. Nah, kemudian pada-pada akhir tahun itu juga Ganter Sabosky seorang jurubicara politbiro Republik Jerman Timur dari sosialis dari masyarakat sosialis ini membuat konferensi pers terkait kebijakan pelonggaran izin izin-izin tersebut. Di dalam konferensi pers ini Sabosky menjelaskan bahwa kira-kira penduduk di Jerman Timur diperbolehkan untuk melakukan perjalanan ke Jerman Barat melalui pos-pos tertentu termasuk lewat kota Berlin. Dan pelonggaran itu berupa izin-izin warganegara Berlin yang masuk ke Jerman Barat agak dilonggarkan dan bahkan sampai ditiadakan. Kebijakan baru ini memicu reaksi besar ternyata. Jutaan orang Jerman Timur berbondong-bondong datang menuju perbatasan di Berlin. Meski sempat terjadi cekcok antara masa sipil dan penjaga di pos perbatasan akhirnya pos penjagaan dengan sangat terpaksa karena disahkan dibukalah pos penjagaan tersebut. Banyak masa yang datang memanjat tembok tembok Berlin maksudnya dan membongkar beton tembok dengan palu. Peristiwa yang menjadi awal kejatuhan Jerman Timur ini disebut sebagai runtuhnya tembok Berlin. Nah sedikit saya ajak teman-teman untuk membongkar atau membedah sejarah runtuhnya Jerman Timur dan terjadinya reunifikasi Jerman. Jadi Jerman Barat dan Jerman Timur. Jadi ceritanya usai setelah tembok Berlin pemimpin Jerman Timur itu Erich Honecker dipaksa mundur. Desakan ini membuat Honecker itu melepas jabatannya. pada tahun 1989 akhir dan diikuti dengan pembentukan Parlemen Darurat Jerman Timur. Nah Parlemen Darurat ini kemudian menuju kepada terbentuknya atau terjadinya pemilu terbuka pertama dalam sejarah Jerman Timur pada awal 1990-an. Kalau tidak salah mohon maaf pemilu ini kemudian dimenangkan oleh aliansi untuk Jerman yang dalam faktanya ini sangat disokong sekali oleh gerakan-gerakan pro-demokrasi. Saya curiga bahwa gerakan-gerakan ini pasti disokong oleh negeri Amansam. Sebagaimana yang pernah terjadi di Indonesia pada era-era 80-an kita sebagai aktivis juga tidak merasa kenapa waktu itu kita mengulirkan isu-isu tentang demokrasi dan asasi yang dalam pandangan saya sebenarnya gerakan demokrasi itu adalah sebuah gerakan di mana demokrasi itu dijadikan sebagai pintu gerbang oleh negara-negara adik kuasa untuk memasukkan kapitalisme atau ideologi dan macam-macam ke negara-negara dunia ketiga seperti Indonesia. Di kemudian hari bergurilah aktivis-aktivis gerakan mahasiswa tahun 80-an sampai kepada anak-beranak pinak sampai tahun 98 terjadilah reformasi yang dibangun tidak terlepas dari gerakan-gerakan mahasiswa tahun-tahun atau DKD-DKD sebelumnya. kembali kepada Jerman jadi parlemen baru yang kemudian terpilih pada pemilu 1990-an ini mendukung dan meratifikasi ide reunifikasi Jerman yang mulai menguat sejak runtuhnya tembok Berlin. Keinginan-keinginan untuk melakukan reformasi reunifikasi kemudian direalisasikan melalui perundingan 4 plus 2 yang dilakukan Jerman Barat dan Jerman Timur beserta ini 4 negara pemenang Perang Dunia Kedua Perundingan Perundingan ini pertama-tama dilakukan di Ottawa Kanada pada awal-awal tahun 90-an 1990-an setelah setelah itu Parlemen terbentuk Parlemen dan sebelumnya terjadi pertemuan lanjutan pada akhir tahun 90-an di Moskow ini menyepakati Traktat 42 nah melalui Traktat tersebut Jerman Barat dan Jerman Timur sepakat untuk bersatu lagi menjadi sebuah negara kuat sebulan ini terjadi setelah sebulan dari Jerman Timur resmi melebur ke Jerman Barat maka pada bulan-bulan ya Oktober November tahun 90-an ini Republik Demokratik Jerman atau Jerman Timur resmi dinyatakan bubar negara ini melebur ke dalam Republik Federal Jerman menjadilah kemudian Jerman Barat dan Jerman Timur menyatu menjadi sebuah negara bernama Jerman Negeri Mantan Adolf Hitler maka dengan demikian dari apa sekelumit yang saya janjikan mengenai sejarah terjadinya Tembok Berlin kemudian sampai kepada runtuhnya Tembok Berlin dan melahirkan satu negara hasil dari reunifikasi Jerman Barat dan Jerman Timur lahirlah Negeri Jerman Terima kasih Tetap sehat penuh semangat dan berbahaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.